Bredar video dengan narasi yang mengklaim Bandara Paris melakukan pengecekan barang yang dibawa penumpang, kualitasnya KW atau tidak. Namun setelah dicek kebenaran mengenai informasi tersebut, video dan narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri, video tersebut berasal dari akun TikTok Julio Export. Namun video aslinya sudah dihapus oleh pemilik akun. Dalam video disebutkan bahwa setiap tas yang masuk di Bandara Paris akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan metode scan dan akan dideteksi menggunakan sebuah alat. Namun setelah dilakukan perlusuran, alat yang ditampilkan dalam video bukanlah alat deteksi barang KW, melainkan Explosive Trace Detector. Curu bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati mengatakan pemeriksaan orisinalitas barang yang dibawa penumpang bukan menjadi pemenang pihak Bandara. Adhita menjelaskan bahwa pemeriksaan di Bandara yang dilakukan oleh petugas hanya untuk memeriksa syarat ketentuan penerbangan. Sebab ada beberapa benda yang berbahaya dan tidak boleh dibawa oleh penumpang pesawat. Jadi informasi mengenai adanya pengecekan kualitas barang penumpang di Bandara Paris adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.